Ini adalah nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling menasehati. Firman Tuhan yang disampaikan pada sabat pagi ini yaitu pertolongan Tuhan. Kita sebagai umat Kristen sangat berharap sepanjang hari saat kita membuka mata maka kita berharap Allah senantiasa memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi hal ini yang boleh menjadi satu perenungan bagi kita. Sungguhkah Allah setiap hari memberi pertolongan kepada kita? Maka itu saya coba mengambil satu tokoh namanya adalah Eliaser. Artinya adalah pertolongan Tuhan. Nah bagaimana kehidupan Eliaser? Eliaser sesungguh adalah seorang hamba yang majikannya adalah bernama Abraham. Maka saat Abraham disuruh keluar dari Haran berusia 75 tahun maka Eliaser ini sudah mengikuti. Dan kita tahu di zaman itu kata hamba tidak ada hak asasinya. Hamba harus terus menerus mengikuti apa yang dikehendaki oleh majikan. Jika hamba saat itu melakukan perlawanan maka majikan dapat membunuh dan jasadnya umum diberikan kepada burung pemakan bangkai. Dengan kata lain, hamba di zaman itu dengan hewan ternyata hewan lebih tinggi. Karena hewan dapat dagingnya dimakan oleh manusia. Tetapi manusia jelas tidak mungkin. Maka itu kita bersama-sama belajar bagaimana Eliaser sebagai seorang hamba di dalam kehidupannya akhirnya bisa dipercaya oleh Tuhannya sebegitu besar. Handphone tolong dimatikan sinyalnya. Kita lagi ibadah ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai umat kita bersama-sama. Bisakah hari ini Tuhan Yesus sebagai Tuhan saudara dan saya. Ingat Tuhan Yesus itulah majikan kita. Bertahun-tahun kita mengenal Tuhan. Apakah kita boleh seperti hamba yang bernama Eliaser ini. Atau sebaliknya dikarenakan kita hidup di zaman sekarang. Hak asasi manusia dijunjung tinggi maka tanpa saudara dan saya sadari kita mengalami pergeseran yang sangat ekstrim. Apa wujudnya? Tuhan Yesus sering kita jadikan bukan lagi sebagai Tuhan. Ya. Kalau saudara dan saya mau jujur Tuhan Yesus itu sering kita jadikan budak. Kitalah Tuhan. Ada satu budaya Indonesia ya. Kalau kita mempunyai pembantu rumah tangga biasanya kan kita sebut Anu tolong ya. Tolong itu kan sebenarnya perintah. Ini etika orang Indonesia. Apalagi kita tahu karena adanya hak asasi itu maka pembantu kadang-kadang bisa menjadi marah jika majikannya bersikap kurang baik. Nah permasalahannya kenapa majikan bisa bersikap kurang baik terhadap pembantu hanya ada dua alasan. Yang pertama memang majikannya sejahat. Yang kedua pembantunya malas. Hanya dua kemungkinan. tidak ada alasan lain. Nah bagaimana sikap saudara dan saya dengan Tuhan? Apa hari ini sungguh kita sebagai umat Kristen sebagai hamba yang baik? Atau sebaliknya? Tambah lama kita mengenal Tuhan Tuhan kita jadikan budak. Apa wujudnya? Bangun tidur kita minta Tuhan tolong jaga saya. Tuhan tolong berkati saya. Tuhan segalanya yang kita harapkan tolong tolong terus. Apa ini bukan seorang majikan? Ini yang harus kita menjadi perenungan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Kita tahu ya Tuhan Yesus sungguh mau menolong saudara dan saya. Tetapi kan ada syarat. Jika syarat ini tidak kita penuhi bagaimana Tuhan yang segala maha itu bisa menolong kita. Bukan dia tidak berkuasa. Bahkan saya sebut bukan dia tidak maha kuasa. Tetapi kita tahu saat saudara dan saya sudah mengenal dia kita diberi kebebasan. Kebebasan apa yang Tuhan berikan? Lihat saja di taman Eden. Allah kan memberi kebebasan kepada manusia. Diwujudkan adanya satu larangan. Jangan makan buah pengetahuan baik dan buruk. Hanya satu. Cuma saya manusia terperdaya oleh tipu muslihat si jahat. Si jahat tidak langsung berkomunikasi dengan manusia. Tetapi si jahat melalui orang-orang yang saat itu dipandang mempunyai pendidikan atau di zaman saat itu adalah binatang yang paling cerdik. Artinya saudara dan saya lebih suka dipengaruhi oleh manusianya ketimbang Allah. Maka dengan mudahnya manusia belum juga melahirkan keturunan. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Berapa lama sih? Kalau kita menikah di zaman itu tidak ada alat kontrasepsi dan di zaman itu umum saya katakan manusia itu sangat subuh karena Allah ciptakan sempurna saat itu. Kita boleh berkata ya mungkin saja saat itu manusia belum berhubungan badan. Saya tidak memfulgarkan karena disini ada anak-anak. Tapi kita orang dewasa kita sangat memahami hubungan badan itulah yang akhirnya melahirkan bayi-bayi. kita boleh menafsi berapa lama manusia itu belum berhubungan badan. Secara medis saya percaya tidak perlu berlama-lama karena manusia saat itu diciptakan sangat-sangat baik. Tapi betapa ya betapa cepatnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena dosa itulah harga diri manusia perlahan-lahan akhirnya melambung. Ujungnya hari ini yang sudah saya sampaikan berapa banyak hari ini orang Kristen mengaku saya ini hamba. Bukan saya tua. Kalau hari ini status kita rendah itu hanya terpaksa. Saya miskin yang ngomong orang kaya raya orang yang punya kedudukan di masyarakat saya manut-manut manut-manut tau ya ini bahasa gaul tapi sungguh kita menghadap raja segala raja sikap ini masih ada pada diri kita masing-masing. Maka itu kita lihat ya Elias saat mengikuti Abraham karena dia sudah dibeli oleh Abraham zaman dulu budak itu dibeli. hari ini saudara dan saya sudah dibeli oleh darah Tuhan. Apa wujud kita dibeli oleh darah Tuhan? Gereja akan menjelaskan lebih jauh. terutama hari ini kita yang sudah mengimani saya dibeli. Dibeli itu ada sesuatu yang harus dinyatakan. Bukan sebatas di mulut. Tetapi adalah sesuatu yang telah dinyatakan bersumber apa? Iman dasar umat Kristen. Cat kita sudah dibeli saudara dan saya budak. Budak siapa? Budak Tuhan Yesus. Bukan lagi budak si anu si ini. Bukan karena adanya perbedaan ekonomi. Karena saudara dan saya bukan lagi sesama budak akhirnya ada Tuhan dan bawah. Bukan. Tetapi di hadapan Allah apapun status kita di dunia ini sesungguhnya kita adalah budak budak Tuhan. kita lihat bagaimana Eliasar ini. Di dalam kejadian pasal yang kelima belas disini saat Allah berjanji kepada Abraham realisasinya Abraham belum juga melahirkan anak. Padahal Abraham juga mengerti istrinya sudah mandul. Itu bisa dilihat dalam perjalanan awal saat Abraham disuruh keluar dari Haran usia Abraham saat itu sudah berusia 75 tahun. Berapa usia istrinya? 65 tahun. Alkitab dengan jelas mencatat Sarah itu mandul. tetapi Allah berjanji karena janji itulah Allah karena janji itulah Abraham mempercayai. Tapi dalam perjalanan waktu menanti-nanti janji Allah tidak kunjung tiba. Maka timbul pemikiran Abraham di dalam kejadian pasal yang kelima belas itu disebutkan. Saat Allah berkata bahwa sesungguhnya engkau akan melahirkan anak karena belum kunjung tiba Sarah itu mengandung maka Abraham mulai berpikir harta kekayaanku karena tidak mempunyai anak maka akan diberikan kepada yang namanya Eliaser itu. bisa dibayangkan hari ini kita mempunyai pembantu bisa mewariskan seluruh harta kekayaan kita kepada pembantu jelas ada keistimewa. Nah keistimewaan ini yang seharusnya kita sama-sama belajar. Apapun status saudara dan saya yang ada di dunia ini. kadang-kadang kita suka mengutuki diri sendiri. Saya miskin saya hidup susah mengutuki diri sendiri. Apa Tuhan melihat kemiskinan itu? Apa Tuhan melihat kesusahan itu? Itu bukan yang dilihat oleh Tuhan. Apa yang dilihat oleh Tuhan? Yang dipercaya bisakah kita memegangnya dengan baik. Apa yang dipercaya oleh Tuhan? Banyak. Kita hanya suka terpolat. Tuhan mempercaya saya kalau saya kaya. Tuhan mempercaya saya kalau saya berbadan sehat. Apa hanya itu? Sesungguh tidak. Tuhan mempercaya saya hingga saat ini selain saya sehat saya masih bisa berjalan. saya diberi nafas hidup saya diberi kekuatan saya masih diberi akal budi dan seterusnya begitu banyak kepercayaan yang Allah telah berikan kepada saudara dan saya padahal kita ini Buddha nah untuk apa kepercayaan itu bukan terus akhirnya kita menyalah gunakan kepercayaan ini maka itu saat kita lihat saat Abraham ditanya oleh Allah saat Abraham berkata kepada Allah bahwa karena engkau belum juga memberi keturunan maka Elias seluruh harta kekayaan ku berikan kepada dia nah kita sebagai orang yang percaya kita sangat berharap kepercayaan Allah bertambah-tambah dalam diri kita nah masalahnya kepercayaan apa yang harus dipahami kalau kepercayaan hanya masalah harta benda saya bilang ya saya harus berani mengatakan pergi ke Gunung Kawi pasti kaya tumbalnya tahu ya tumbalnya ada tumbal kan pergi cepat kaya tahun depan bereaksi itu tumbalnya nyawa sendiri apa buktinya lihat Tuhan Yesus di Padang Belantara apa kata iblis sembah aku satu kali yang kau lihat semua beserta isi bisa kebayang kalau hari ini saya pergi ke gedung lantai 30 di Jakarta yang saya lihat berapa nilai isi yang saya lihat apa cukup satu triliun kan susah menilai kita boleh bilang ya di zaman dulu kan tanah tanah tidak ada harga saya ngebicara zaman dulu zaman sekarang pergi ke atas bangunan tinggi selayang pandang berapa nilai isi selayang pandang bagi Allah tidak ada yang mustahil ternyata bagi iblis pun tidak ada yang mustahil ini hebatnya si jahat ini menunjukkan bahwa dunia ini iblis bisa memberikan kepada orang yang mau menyembahnya maka itu saya masih mengimani gunung kawi punya kekuatan tetapi masalah kekuatan dari mana gunung kawi itu padahal kan hanya kuburan bukan kadut merah kadut kuning kadut merah kadut kuning itu di pinggir jalan jangankan kadut merah kadut kuning ini pun kalau saudara sembah punya kekuatan sembah saja tiap hari bukan saya ngajarin saudara gak percaya sembah ini tiap hari dia akan timbul kekuatan dari mana kekuatan itu padahal ini buatan kita ini plastik buatan manusia dari mana kekuatan apa dari Tuhan buka dari Allah lain jadi apakah itu sasaran kita sebagai umat Kristen saat saudara dan saya mengenal Tuhan awalnya sungguh-sungguh mempercaya tapi berjalannya waktu kok hidup saya seperti ini saja tidak ada perubahan hanya ada dua kemungkinan saudara memang dipercayanya segitu benar gak kalau hari ini hidup saya miskin Tuhan mempercayakan kemiskinan itu untuk saya kenapa miskin sampai tua karena saudara dan saya tidak bisa dipercaya lebih kalau jadi kaya sombong itulah kasih Tuhan jadi jangan terus kita lihat kiri lihat kanan lihat ke diri sendiri kenapa Tuhan tidak menolong saya lagi karena saudara dan saya menyalah persepsikan ikut Tuhan kita ikut Tuhan terus hanya bicara materi kalau saya ikut Tuhan gak makan gimana surga itu perlu materi gak coba tanya orang Kristen surga itu perlu materi gak itu tujuan saya kan tujuan saudara saya mau masuk surga perlu materi gak gak perlu tanya saja semua orang Kristen pasti mereka berkata tidak perlu karena surga tidak perlu materi nah kalau saudara dan saya memahami kenapa ini yang terus kita kejar ikut Yesus ngejar materi kebalik balik gak kita kita gak seber pendidikan tinggi selama kita diberi akal budi jelas ini kan kebalik balik ada gak Tuhan menjanjikan surga itu berlian dalam wahyu memang dilukiskan lantai dari emas kebayang gak kalau saya hidup di dunia ini miskin tau-tau masuk surga saya orang yang lebih kaya dari orang kaya di dunia ini lantai saja dari emas mur tembok dari lapisan lapisan batu permata yang berharga nah kalau ini kita pahami kenapa kita akhirin hari ini kadang-kadang menjadi kurang ajar dengan Tuhan kesetiaan kita begitu gampangnya berubah awalnya ikut Yesus begitu senang tapi berjalannya waktu kesenangan itu hilang kenapa hilang karena tadi saudara dan saya tertuju kepada yang terlihat sakit sembuh senang ada gak orang sakit sembuh sedih ada terlilit hutang besar kan begitu betul kan coba kalau saya masuk ke rumah sakit sembuh tapi berhutang dengan rumah sakit 50 miliar ada gak orang senang ada orang gila orang gila saja senang sembuh terlilit hutang 50 miliar ke rumah sakit hanya itu umumnya kita begitu gembira bahkan teman-teman bilang uang bisa dicari 50 miliar kalau saya konglomerat 50 miliar tidak ada nilai tapi bagaimana kalau hari ini saya buka warung saja warung kecil bukan warung besar 50 miliar itu jangan-jangan dua keturunan pun gak selesai senangkah sembuh jadi jangan terus kita lihat wah itu kan orang kaya pasti senang dia sembuh menilai diri sendiri maka itu kita hari ini bergerja bisa gak seperti Eliasar bertambah lama ikut Tuhan kita pemahaman saudara dan saya bertambah baik jangan terbalik apa wujud Eliasar bertambah dipercaya oleh Tuhannya ini bukan sehari dua hari keluar dari Haran Abraham usia 75 tahun saat pergi ke Mesir Eliasar juga ikut dan ingat Abraham bukan punya satu hamba Abraham punya 318 hamba bukan satu ini harus dipahami kan seperti Abraham pilih bulu kenapa pilih Eliasar dari antara 318 sama hari ini kita yang hadir kenapa pilih si Anu gak pilih saya pasti ada alasan Tuhan Tuhan seperti manusia dijilat jilat dipuji puji kepala Tuhan besar Tuhan gak bisa dikandalin seperti itu hari ini kan kita sering supaya mendapat jabatan dihadapan bos kita pura-pura baik karena bos gak tahu hati saya sama hari ini saudara dan saya bergerja dihadapan para sesama jemaat saudara luar biasa rajin ke gereja sebatas itu bagaimana hati kita siapa yang tahu hanya diri sendiri Tuhan dan ingat iblis jangan-jangan juga tahu hati kita maka itu mau gak Tuhan menambah kepercayaannya kepada saudara dan saya maka ada kata kunci kan setia ini diungkapkan oleh Abraham coba lihat ya kejadian pasal yang ke 24 kejadian pasal 24 ini saya loncat ini usia Abraham sudah 140 tahun luar biasanya kebayang gak hamba yang namanya Eliezer usia Abraham 75 tahun dia sudah jadi hamba apa dia anak atau sudah dewasa Alkitab tidak menceritakan karena hamba itu dari kecil sampai besar saat orang tuanya hamba maka anaknya hamba nah dia ikut perjalanan selama 65 tahun apa yang diungkapkan di dalam kejadian pasal 24 ini kita lihat ayat yang kedua berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaan Abraham sudah punya anak namanya Isaac Isaac bukan lagi anak kecil usia 40 tahun masih belum punya pasangan hidup maka ini dipercayakan kepada hamba tua yang sering ditaksir Eliezer itu artinya apa kan kepercayaan Abraham kepada hamba yang nama Eliezer ini kan lihat ya berjalannya waktu kira-kira 60an tahun ternyata sesuatu yang sangat penting dipercayakan kepada dia untuk dikerjakan ingat masih hamba ya hamba itu gak bisa kaya adakah hari ini umat Kristen miskin selama 60an tahun keburu meninggal 60 tahun miskin terus bisakah dalam posisi kemiskinan itu saya tetap bisa dipercaya ini kan mudah diucapkan tapi realisasi kita harus belajar ya karena kesetiaan itu pasti ada ujian atau godaan saya ambil contoh sederhana ya saya sudah berkeluarga ya kebetulan istri saya tidak gemuk tapi perutnya juga sudah mulai membuncit kan kalau bahasa gaul anak muda korban laki-laki perut mulai ada lemak di kiri kanan di depan ya kebetulan kita makan juga tidak geragas geragas tau ya rakus yang kedua kemungkinan genetik makan sedikit jadi daging kemungkinan ketiga mulutnya ga bisa ditahan gatel ngemil terus nah kebayang ga kita sudah beritahu ke pasangan hidup coba tubuhmu apa kata istri memang genetik saya begini saya makan ga banyak saya ga 6 mil ya sudah terima saja terima ga orang kristian kan diajarkan harus terima terimalah ini istri saya yang jadi tong dulu gitar sekarang jadi tong halo istri-istri dulu saya gitar spanyol sekarang jadi tong lurus itulah istri saya bukan karena jadi tong saya siksa istri kenapa karena kita ada pembanding coba saudara tinggal di hutan dikasih baju dua saja sangat bersyukur kan karena kita bisa gonta ganti monyet sampai mati warnanya itu saja monyet kita bilang saya kan bukan monyet benar saya tidak bilang saudara monyet tapi monyet satu warna dia terus saja yang gembira loncat pohon sana sini panggil teman padahal bajunya itu saja sampai mati tidak pernah dia lihat kok manusia tidak ada kenapa karena monyet tidak diberi akal budi hanya itu masa saudara dan saya jadi binatang bukan karena saya bukan binatang maka saya harus lebih seratus kali dari citaan itu tidak artinya apa kalau hari ini Tuhan memberikan saya baju lima harusnya saya sudah sangat berterima kasih karena Tuhan memperlakukan saya tidak seperti monyet karena panggil jadi jangan terus bilang hidup kurang kurang gimana kalau saya sebagai budak bilang sama majikan kurang terus putus leher di zaman dulu kan dipenggal kebayang 60-an tahun Abraham mempercayai hamba tuai apa yang dipercaya cari pulang ke kampung halaman saya ingat Abraham tinggal di daerah kanaan ya tanah kanaan itu dia harus kembali ke utara 65 tahun dia tidak tahu bagaimana keadaan kampung halaman tuannya itu karena di dalam ayat ini disebutkan Abraham mengatakan kepada hamba tua ini kau harus cari keluarga ku di kampung halaman ku bukan kau cari orang yang ada di haram bukan tapi kau cari keluarga besar ku kau carilah dia terus bla 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 kebayang gak ini pekerjaan bukan pekerjaan yang mudah kan hari ini berapa banyak umat kristen termasuk saya dikasih beban tambah banyak sudah pusing 7 kelima wajar kita manusia hamba tua ini pun wajar bahkan sebelum pergi dia sudah disumpah ini mengikat kau langgar terkutuk luar biasa gak ini jadi berapa banyak hari ini orang kristen bisa bersikap seperti ini susah jangankan saudara saya pun masih belajar kan ini bukan pekerjaan yang mudah 65 tahun apa gak berubah itu harang coba lihat Jakarta saja 65 tahun berubah gak kita kita yang pernah tinggal di Jakarta tahun 70-an saya ke Jakarta tahun 77 jalan raya masih sepi masih bisa yang ugal ugalan naik motor masih relatif cukup selamat sekarang ugal ugalan selesai kepala pecah dilindas biskota truk mobil atau troto kenapa karena lalu lintas sekarang sudah sangat padat jumlah manusia juga sudah berlipat lipat nah apa di zaman Abraham 65 tahunan itu manusianya seperti itu saja jangan jangan pertambahannya lebih ekstrim ketimbang kita sekarang karena di zaman itu tidak ada pengetahuan keluarga berencana bahkan kalau orang Tiongho banyak anak banyak rejeki kalau bisa setahun istri beranak dua kali kan karena rejeki ada perubahan di Haran hamba Tuhan ini mikir gak itu mikir aja udah pusing ditambah lagi kau harus bersumpah kau tidak boleh bawa anakku ke sana kau harus bawa itu anak perempuan ke sini kan lebih gila ada gak anak perempuan saudara yang punya anak perempuan langsung dibawa oleh orang yang hanya memperkenalkan diri saya ini budak Tuhanku namanya Abraham percaya apa lagi sekarang lebih susah ini hamba Tuhan luar biasa mengambil pekerjaan maka itu pekerjaan kita sangat memahami ikut Tuhan tahun demi tahun bukan bertambah santai ini kebalik perahu kita kita ikut Tuhan Yesus sudah 30 tahun harusnya beban itu tambah berat seperti hamba Tuhan ini hari ini saya yakin kita yang hadir ini ada gak percaya Yesus baru minggu lalu sadar gak itu tugas kita bukan tugas Tuhan 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 menugaskan budak dan ternyata disitu ada ikatan maka itu kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan belajarlah seperti Eliaseri saudara dan saya kan mau terus mendapatkan pertolongan Tuhan tapi kalau pekerjaan itu diabaikan kita sungguh juga bersyukur Tuhan tidak sekejam manusia tapi ingat Tuhan juga punya batasan kesabarannya buktinya kiamat itu apa kita yakin meninggal masuk surga dengan catatan tadi segala kehendak majikan terus saja kita abaikan jadi kadang-kadang kita suka terjebak yang penting percaya Yesus mati masuk surga padahal di dunia bukan surga yang kita kejar ini buatan manusia ya inilah jadi Tuhan kalau ini gak ada surga itu dong kalau demikian saudara percaya Yesus jangan rugi percaya Yesus banyak larangan ya kan apalagi generasi muda larangan itu banyak LGBT gak boleh walaupun saya bilang saya tidak mau itu kan dari atas kenapa ada hormon yang ada pada diri saya bukan hormon laki-laki saya gak tau ini pengetahuan salah benar genetik gitu saya ini laki alat kelamin laki tau-tau hormonnya perempuan kan bukan maunya saya jadi Tuhan aja terus disalahin susah gak ikut Tuhan Yesus kan susah kok mau kenapa mau itu hanya terlihat saudara sering dengar ikut Yesus nih didapat istana dapat saya bilang jangan ikut Tuhan Tuhan tidak pernah menjanjikan ini bukan berarti Tuhan tidak bisa berikan masalahnya kita bisa dipercaya gak intinya kan disitu kita bisa dipercaya gak sama Tuhan Yesus yang ada saja kita susah memegangnya yang ada maka sering saya sampaikan ke umat saudara dan saya datang beribadah tujuan ibadah ada beberapa hal yang mendasar kita belajar karena mimbar itu mengajar apa yang diajar hubuan saudara dan saya dengan Tuhan wujudnya kebenaran tambah banyak kita paham itu wujudnya jadi masa belajar 10 tahun gak naik-naik kelas lucu kan apalagi yang mengaku saya percaya Tuhan 50 tahun masa terus playgroup 50 tahun playgroup ada gak orang tua senang anaknya 50 tahun terus playgroup maunya main-main saja wujudnya orang kristian ini ini mainan ada gak orang kristian ini dia pegang sampai mati gak ada kan kalau ada baju saudaranya satu cukup itu wujudnya cukup saya satu selama ini saya bisa pakai ini saja ya dua lah untuk sebagai pengganti cukup tapi kan kita mau tambah 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 termasuk saya yang berbicara itulah kita manusia gimana kepercayaan yang tambah besar Tuhan mau berikan kalau hal-hal yang seperti ini saja saudara dan saya tidak bisa kita pegang dengan baik maka itu di dalam Injil Lukas Tuhan Yesus pernah ungkapkan satu ungkapan kita baca ya Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 Injil Lukas pasal 16 ayat 10 barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil ia setia juga dalam perkara-perkara besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar ini jelas Tuhan Yesus memberi nasihat kepada semua orang yang membaca sampai dimana kesetiaan kita kita berharap Tuhan saya pasti setia kalau hal-hal yang besar kau berikan yang kecil saya tidak setia apa contohnya sekarang kita sungguh bersyukur gereja sesungguh membantu saudara dan saya dalam ibadah kan ibadah disunter ini kan dua kali pagi dan sore menjelang siang supaya saudara tidak keluar maka gereja menyediakan makanan sederhana setia enggak kita apa diwujudkan setia saat saya makan saya akan ikut ibadah sore itu namanya setia yang kedua gereja juga mengajarkan kasih sungguh saya punya kasih kalau saya pertama ambil paling banyak kasih itu itu gereja ajarkan tahu diri kan ya kita bersyukur di sunter relatif keuangan cukup saya pernah tunggu si ponti apa yang dilakukan oleh jemaat gereja enggak keluar uang keluar uang adalah keluar uang beras selebihnya lauk jemaat yang bawah dan ekonomi saudara seiman kita di ponti enak bukan kaya raya maka itu disediakanlah daun singkong lakai tau lakai disini mahal lakai ya disini mahal kan lumayan lah kalau enggak percaya saudara pergi saja di sunter ini masakan pontianak itu ada daun lakai itu tumbuh-tumbuhan liar kita pergi ke pinggir kota disitu ada semat disitu nanti ada lakai tinggal dipetik gratis kangkung ada yang ekonomi lumayan satu orang bawa hanya satu macam daging maka sering saya ingatkan yang pertama itu paling rugi besar kenapa mikir di belakang bukan untung buntung mikirnya sayurnya tidak sebaskom hanya sepiri dimakan 15-20 orang makan apa tukangkung sadar gak kita boleh ketawa malu gak kita ngambil tukangkung seperempat piring kita sendiri ngap teman kita makan nasi putih itukah gereja itukah yang disebut saudara dan saya ibadah paham ini jadi jangan gereja disalahgunakan di mata sesama kita bilang aduh kasihan di mata Tuhan itu benar gak masalah disitu saya tidak mengajak saudara untuk terus dinilai sama manusia saja di mata Tuhan benar gak ini kan egoisnya luar biasa hanya mementingkan diri maka hidupnya terus susah susah itu bukannya diukur materi orang kaya pun kadang-kadang lebih susah dari orang miskin sebenarnya mungkin kita bilang gak percaya ini sudah pernah saya alami di palangka raya kemarin ada kerusuhan antar suku sebenarnya bukan di palangka itu disampit sebenarnya saya gak sebut sukunya tidak etis merambat sampai ke palangka nah kebetulan kita ada jemaat suku yang berkelahi itu nama boleh saya sebut sekarang sudah istirahat dia Pak Akar orang Dayak rumahnya itu reot saat saya besuk saya datang Pak Akar Pak Akar gak takut kan kalau itu suku itu nyerbu rumah Pak Akar dia bilang apa pendeta yang mau diambil baskom saya saja pantatnya itu hitam ya hitam itu tau kan bukan dari kompor gas pintu saja ditendang langsung lepas karena engselnya udah kropos dinding dari kayu dan lantai dari papa bukan papan yang istimewa dia bilang pendeta kalau itu datang saya meninggal berbahagia mana dia cari mati kenapa karena dia mengerti saya percaya Yesus bukan di dunia saya percaya Yesus masuk surga dunia itu sementara seberapa banyak pun harta kekayaan kita di dunia saat meninggal selesai semua saudara tidak bisa lagi nikmati mengerti oh mengerti nyatanya kita terus kasih nyatanya saya tidak mengatakan saudara tidak belum bekerja kalau sudah bekerja memang dapat uang segitu ya terima bersyukur hingga ada sukacita Tuhan akan memberi pertolongan bukan hanya terus bicara materi nah coba kebayang tahun 98 disini kerusuhan orang kaya pusing rumah udah kaya jadi penjara sekarang benar tidak coba lihat rumah orang-orang kaya tembok setinggi apa artinya harta tidak membuat hati senang kita mau supaya Tuhan Yesus mempercayai kehidupan saudara dan saya lebih ingat lebih jangan terus diukur materi sukacita yang Tuhan janjikan itu seharusnya bertambah besar kita rasakan dan kita tahu karena bertambah besar sukacita yang mau kita terima maka tanggung jawab kita juga harusnya bertambah besar jangan dibalik ya sama nih ya kalau saudara dan saya mau mendapat gaji yang besar maka kita harus menuntut ilmu menuntut penembangan macam-macam akhirnya saya bisa mendapat gaji besar ya gak yang kerja di perusahaan coba SD saja lulus mau jadi direktur bisa bisa di kuburan tetap dia jadi OB kalau dia mau meningkatkan status maka ada usaha salah satu kesetiaan di dalam bergerja sama maka itu saya gak memandang orang miskin tapi saya akan sangat menegur keras orang miskin jangan rugi dua kali sudah susah di dunia egonya mengetambah besar nah celakanya kita yang kaya itu kecil padahal gak mendidik Tuhan menolongkah orang-orang seperti ini coba merenung inikah pertolongan Tuhan ini pertolongan manusia yang membuat saudara dan saya bertambah egois kalau lebih kasar tambah tambah kalau lebih kasar sama begitu sadar gak apa ini diperkenan oleh Tuhan jangan kita bilang Tuhan ngertilah saya saya gak ngerti ini ya berapa waktu yang lalu kita ada KKR pergi ke Makedonia ada eh itu jematnya miskin semua sangat miskin masih kasih persembah karena tujuannya sudah tepat bisa gak kita sepertinya harusnya bisa masalahnya Tuhan tambah mempercayai saya intinya kan disitu maka itu jangan terus lihat status lihat ke diri sendiri Tuhan menambahkan tidak kepercayaan itu kepada saya hingga tugas yang sebegitu berat lihat ya hamba tua itu di dalam perjalanan satu langkah demi satu langkah kemana dia berharap harta sudah disiapkan 10 keontak plus budak-budak Abraham tapi lihat dalam perjalanan selangkah demi selangkah dia terus ke atas bisakah kita seperti harus bisa walaupun tantangan tidak semudah di zaman itu amin